materi berikutnya, itu bronchitis akut jadi bronchitis ini adalah infeksi soron nafas bawah yang melibatkan soron nafas besar bronchusnya, tanpa ada bukti pneumonia ingat trias pneumonia trias pneumonia itu dia demam batuk sesak harus ada tiga-tiganya ini jadi kalau bronchitis akut, dia paling cuma batuk-batuk atau sesak-sesak aja, tapi dia gak ada demam tapi kalau dia ada demam, batuk, sesak itu pneumonia, bukan bronchitis akut etiologi utamanya paling sering adalah virus bisa influenza, bisa enterovirus, bisa rinovirus kalau sekunder biasanya bakteria, mikoplasma, sama klamidia tapi jarang gejala klinisnya, batuk sesak, kalau ada tiga bulan gaya-gaya jernih biasanya self-limited kalau dia virus sekali lagi ingat teman-teman di Indonesia, TB itu masih ada jadi kamu curigai dulu TB sampai dia terbuk-tibukkan seperti itu TV-nya biasanya dia cuma demam-demam tapi ini gak tinggi pandangnya paling gak ada seperti itu biasanya didapatkan bronchitis sekali lagi bedakan dengan pneumonia tapi tetap DD-nya pertama adalah TB terlebih dahulu baru kamu boleh mendidih bronchitis ok, pemirsaan penunjangnya fototoraknya hanya ditemukan ini ya fototoraknya hanya ditemukan peningkatan corakan bronchofaskular ya corakan bronchofaskular meningkat ok, cuma didapatkan ini saja teman-teman ya kalau ketemu kavitas ketemu infiltrator sudah ya itu TB ya kalau sudah dilakukan lagi ok hasil lab-nya bisa didapatkan leukocytosis yang gak spesifik ok, terapinya antipasitosis saja ya kalau dia demam-demamnya ringan-ringan saja kita bisa kasih antipiratik kalau dia batuk bisa berikan antitusif ya terus mau politik jangan lupa ya GG tambroxol satu lagi atau asetilsistim antibiotik diberikan ya pakai linimi pertama dulu yaitu amoksisilin seperti itu ya, ingin tanyakan saya disini kalau gak ada kita masuk ke pneumonia ini triasnya ya triasnya ada demam tinggi 39-40 susah nafas batuk dahak dengan purulen ya ingat zaman covid seperti ini pasien dengan batuk-batuk dengan demam teman-temannya langsung aja cek antigennya nanti kita bahas tentang covid ok sekarang pneumonia ini ada klasifikasinya dia ada pneumonia community ada pneumonia nosokomial ada pneumonia aspirasi ada pneumonia pada pneumonia immunocompromised ada pneumonia atipik seperti itu ya kalau community berarti dia dari komunitas seperti itu ya kalau nosokomial dari tempat rumah sakit atau pokoknya tempat terangkat inap lah yang dia menelayani orang-orang sakit kalau aspirasi berarti dia aspirasi asam lambung naik ke paru-paru naik ke paru-paru dia banyak cairan dia banyak cairan di interstisialnya karena dia lagi radang seperti itu nah cairan itu menghantarkan menghantarkan suara lebih baik seperti itu ya kalau tumor dia tambah naik lagi ya fremitusnya karena dia benda padat jadi benda padat itu menghantarkan suara paling baik ok misalnya penunjangnya ini ya ada klas ya konsolidasi atau infiltrat dengan air bronchogram biasanya lo baris ya pada bronchopneumnya tampak infiltrat bilateral nanti di akhir kita belajar cara baca ronson torak sekilas aja teman-teman ya nah ini ya oh di sekalian sekarang belajar teman-teman ya baca foto torak jadi ini foto torak nih teman-teman ini foto torak cara bacanya bisa dari tengah bisa dari pinggir ya tapi kalau kamu lagi ujian jangan lupa interpretasikan foto toraknya pertama identitas lengkap teman-teman ya identitas sesuai identitas sesuai ya seperti itu lalu tanggal pemeriksaan sesuai tanggal sesuai berikutnya marker sesuai seperti itu ya ok baru kamu baca front fotonya boleh dari tengah boleh dari pinggir ya kalau saya sih sukanya dari tengah ya pertama lihat rakeahnya seperti itu ya lurus apa enggak seperti itu ya berikutnya kita lihat mediastinumnya ada pelebaran apa enggak seperti itu ya berikutnya kita lihat aortanya ada arcus aorta apa enggak atau ada kalsifikasi aorta apa enggak seperti itu ya lalu kita semakin ke samping seperti ya kita semakin ke samping lihat corakan bronchofaskularnya ini corakan bronchofaskularnya nggak meningkat masih susul dinilah ya karena dia ada pneumonia nah yang ingin saya jelaskan ini ya apa tuh air bronchogram perhatikan ini sekali lagi ya saya coba hapus ulang kamu perhatikan lagi perhatikan ini nah dia kayak ada yang hitam-hitam gitu ya di tengah putih-putih seperti itu ya dia ada hitam-hitam di tengah putih-putih nah ini dia ada hitam-hitam di tengah putih-putih inilah air bronchogram teman-teman ya jadi semacam kayak gambaran udara di bronchus air bronchogram seperti itu ya inilah tanda-tanda pneumonia seperti itu kenapa dia bisa muncul gambaran ini karena interstisialnya dia apa tuh ada infeksi ya jadi dia ada terias infeksinya ada kalor dolor blue bornya jadi yang kelihatan dari fotoronsennya si bagian bronchus kan cuma ada udara dia kan bolong di tengah-tengahnya dia si si yang betul si bronchusnya bisa lewat itu kenapa dia gambarnya warna hitam oke berikutnya setelah baca itu kita baca jantungnya ya kita baca jantungnya ada gak pembasaran jantungnya seperti itu ya kita hitung CXR-nya ya berikutnya kita lihat ujung-ujung koste-nya seperti itu kita lihat ujung-ujung koste-nya tumpul atau lanci seperti itu berikutnya kita lihat ada gak udara di sini ya atau gak ada udara di gaster berikutnya kita lihat tulangnya ada gak yang fraktur baru kita lihat jaringannya oh sorry kelupaan satu step tadi di awal ya pertama dari identitas sama tanggal berikutnya marker kamu tentukan dulu ini layak baca baca apa enggak kamu hitung koste-nya seperti itu layak baca apa enggak posisi pasiennya miring seperti itu ya oke ada yang ingin tanyakan foto ronsen ini oke nanti kalau misalnya otak udih ada kelas baca baca foto ronsen teman-teman ikut ya biasanya kita bukanya pas dekat-dekat intensif ya biasanya seperti itu oke ada yang ingin tanyakan sejauh ini oke gak ada kalau gak ada kita masuk ke pneumonia ya oke kalau bedakan community sama hospital tadi kalau community pneumonia dia didapatkan dari masyarakat teman-teman ya pilihan antibiotiknya adalah beta laktam seperti itu ya atau makrolite paling bagus pilihan makrolite yaitu asin asitromisi kalau misalnya di hospital awkward pneumonia atau nosokomial teman-teman ya itu didapatkan setelah dirawat ini 48 jam di RS ya jadi kalau misalnya dia baru masuk rumah sakit baru satu hari tiba-tiba dia pneumonia ya itu gak boleh diklaim sebagai hospital awkward pneumonia ya itu masih masuknya community pneumonia yang dimasukkan hospital itu adalah rawat ina 48 jam ya minimal seperti itu bila nanti antibiotiknya dia beta laktam IV atau floreguinolon IV ya bukan makrolite lagi jadi berikutnya ada ventilator associated pneumonia ya nah sesuai namanya ventilator associated berarti dia harus setelah 48 jam setelah pemasangan intubasi ya atau ventilator nah berikutnya dia ada satu lagi sebutan nih yaitu healthcare associated pneumonia atau HCAP ya ini beda dengan yang tadi ya yang hospital tadi kalau HCAP dia ini bisa tinggal di pantai atau pasien serawat jangka panjang ya atau pasien HD jadi dia biasanya berobat ke klinik seperti itu ya berobat ke klinik terus terus berobat ke klinik tiba-tiba dia jadi pneumonia dia bisa mendapat atau pada pasien-pasien mendapat kemoterapi atau perawatan luka dalam 30 hari ya sebelum awitan pneumonia seperti itu jangan-jangan dia dapat pneumonia dari nakesnya ya seperti itu tapi dia enggak di rawat inap di rumah sakit di rumah sakit palingan di klinik klinik rawat inap seperti itu ya ada yang ingin tanyakan sampai sini kenapa klinik rawat inap bukan rumah sakit kenapa klinik rawat inap bukan rumah sakit pasien pneumonia di klinik rawat inap itu pasien dirujuk ke rumah sakit teman-teman klinik rawat inap rumah sakit tipe D rumah sakit tipe D itu biasanya kalau pneumonia harus dirujuk ke rumah ke rumah sakit tipe C teman-teman seperti itu kenapa karena ini rananya ke spesialistik teman-teman ya pneumonia ini itulah kenapa disebutnya healthcare ya kalau di rumah sakit pasti ada pasien pneumonia juga ya seperti itu nah jangan-jangan bakteri si pasien tadi bisa menular ke orang lain ada yang ingin tanyakan lagi oke nah sekarang kapan perlu dirawat inap dok seperti itu ya ada scoringnya ya jadi kita gak asal menentukan oh ini rawat inap ini rawat inap ini rawat inap gak asal ya tapi ini di luar covid teman-teman ini di luar covid kalau covid nanti beda lagi ya ini di luar covid pertama kita bisa pakai scoring PSI atau port teman-teman ya oke jadi ada banyak yang harus dinilai yaitu umur terus pernah gak dia ada rawat rawat home care seperti itu ya terus ada penyakit komorbit apa enggak ada neoplasma ada penyakit liver penyakit jantung penyakit seribur vaskular penyakit ginjal seperti itu ya terus physical examen yang gimana labnya gimana seperti itu oke intinya yang dirawat inap adalah score portnya lebih dari 70 seperti itu ya kalau score portnya kurang dari 70 boleh dirawat inap kalau ada kriteria ini ya frekuensi napasnya lebih dari 30 PAO2F kurang dari 250 militer air raksa terus foto rancun toloknya menunjukkan kelena bilateral foto tolok perunya meribatkan lebih dari dua lobus seperti itu ya tekanan systole kurang dari 90 tekanan systole kurang dari 60 atau dia pengguna napsa ya ini boleh dirawat kalau dia kurang dari 70 skornya agak ribet teman-teman ya karena ini agak ribet ada satu lagi yang lebih enak dihafal yaitu kerp65 ya kerp65 ini singkatan C confusion apa enggak ada bentuk kesedaran apa enggak ya kalau ada berarti 1 U blood urea nitrogen berarti 20 lebih dari 20 teman-teman ya yaitu ada 1 skornya tekanan RR-nya RR-nya lebih dari 30 berat per menit berarti 1 blood pressure B systoleknya kurang dari 90 atau diastoleknya kurang dari 60 berarti 1 ya tekanan 65 65 adalah umurnya sama dengan atau lebih dari 65 berarti 1 ya nah ini pernah karena ini gampang dihafal kalau misalnya dia 0-1 teman-teman ya dia low severity masih boleh di outpatient masih boleh rawat jalan tapi kalau dia 2 35 harus hospitalisasi harus dirawat inap berikutnya kapan disebut pneumonia berat pneumonia berat ini indikasinya ICU yaitu kriteria ada kriteria minor sama minornya kriteria minor itu apa saja yang pertama membutuhkan ventilasi mekanik yang kedua infiltasi bertambah lebih dari 50% yang ketiga membutuhkan faso pressure lebih dari 4 jam atau dia mengalami shock septic berikutnya kretinin serumnya lebih dari 2 mg atau peningkatan lebih dari 2 mg pada penderita riwayat pakai ginjal lalu ada gagal ginjal seperti itu kalau kriteria minornya dia RR-nya lebih dari 30 PAO2FIO2 kurang dari 250 fototoroknya kelihatan bilateral melibatkan lebih dari 2 lobus karena sistoloknya kurang dari 90 diastoloknya kurang dari 70 indikasinya adalah 1 dari 2 gejala mayor tertentu yang di put merah teman-teman ya atau 2 dari gejala minor ya tertentu yang di put merah seperti itu ini sudah masuk indikasi ICU ada yang ditanyakan sampai sini oke gak ada ini ada faktor-faktor yang memengaruhi community akualit pneumonia tadi teman-teman ya seperti itu biasanya teman-teman pada pneumokokos yang resistensi penisirin biasanya pada usia lebih dari 65 tahun pada orang-orang alkoholisme pada penyakit yang imunospresif biasanya ya atau kontak pada klinik lansia kalau dia patogennya gram negatif biasanya pada orang-orang yang tinggal di rumah jumpul di penjara atau pokoknya di tempat yang rami-rami lah seperti itu ya ada penyakit kardiopulmoner ada penyakit penyertai yang sama teman-teman ya atau baru selesai mendapatkan terapi antibiotika berikutnya kapan kita curi GPC domonas seharginosa kalau dia ada bronchiektasis biasanya ada orang-orang yang mendapat terapi kortikosteroid seperti itu ya ini hanya faktor-faktor mendidikasi saja ya ini terapi antibiotiknya ya kalau dia sebelumnya dia pasiennya healthy outpatient gak ada penggunaan antibiotik kita berikan makrolatnya acidromisin ini padanya CAP ya tapi kalau misalnya dia ada comorbid atau dia sebelumnya sudah pakai antibiotik teman-teman dalam 3 bulan terakhir kita berikannya fluoroquinolonya yaitu levofloxacin kalau dia inpatient yang non-ICU kita berikannya fluoroquinolone levofloxacin kalau dia di ICU kita berikannya beta-lactam bisa sefotaxim bisa ampisilin atau pada hasil-hasil kulturnya seperti itu ya berikutnya ini kalau dia special consideration kalau dia ada pseudomonas spesies kita berikannya beta-lactam terus kalau diametris resistensi tetapilococcus mau gak pakai vancomicin kalau ada influenza oseltamivir inilah yang opat-opatan diberikan pada pasien-pasien covid kemarin oseltamivir ada yang ingin tanyakan ini indikasi RS tadi indikasi keluar RS sekarang indikasi masuk RS sekarang indikasi dipulangkan itu pasiennya sehat TTV-nya bagus semua gak ada demam selama 72 jam RR yang kurang dari 24 HR yang kurang dari 100 sistolik profesional lebih dari 90 SPO2-nya 90 dan mampu intake per oral dan sudah ada seperti itu di lini satunya antibiotik pindah ke per oral saja cukup ya jadi dari IV-nya gak perlu lagi jadi kalau sudah ada ini kita bisa bekali antibiotik saja di rumah ya per oral saja udah gimana kalau pasien yang maksa pulang kalau pasien yang maksa pulang ya tanda tangan pulang paksa ya intinya kita boleh memulangkan kalau ada tanda-tanda ini ya kalau belum ada ini belum boleh kita pulangkan ada yang tanyakan sampai sini gak ada kalau gak ada kita komplikasinya komplikasinya adalah evolusi pleura terus bisa bikin MPMI yaitu nanah di paru-parunya terus abses paru juga bisa ya kalau abses paru dia sudah ada kayak gininya ya nah ini sudah ada kavitas terus ada air food level ini pasti abses ya nah air food levelnya inilah absesnya ya si nananya terus kalau dia sudah terlalu buruk dia batuk-batuk terus bisa bikin penemotoran ya terus gagal nafas sama sepsis oke ada yang ingin tanyakan sampai saat ini oke kalau gak ada kita masuk ke contoh soal ya apakah diaknosa ada beberapa skor penilaian ke-65 nya dunia Freda usia 68 tahun dibakai GD dengan menggunakan sesak nafas sesak nafas dengan tinggi ya kalian semakin membarat berserta batuk sesak nafas dengan tinggi batuk kuning tentang tejoannya pasti penemunian rumah menaik turun selama 4 hari sebelumnya diketahui pasien tidak ada rewati rawat inap atau tindakan di rumah sakit ya berarti dia community pasti dari hasil pemeriksaannya dirawatkan sekian 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 dari hasil pemeriksaan X-ray nya dapatkan gambaran seperti berikut gambarannya gak masuk kayaknya ya oke apa dia kenauskan skor penilaian skor penilaian skor penilaian ya oke dia kompos mentis berarti C nya 0 ya urenya gak diperiksa oke terus respiratorinya 29 yang nanggung banget berarti masih 0 harusnya kan 30 oke lalu blood pressure nya blood pressure nya masih normal berarti 0 0 0 0 usianya 65 usianya berapa nih 68 berarti 1 ya oke berarti yang B oke walaupun kenyataannya kalau laju pernafasanya RR 29 ini agak melancurkan teman-teman ya memangnya ngitung mesin seperti itu ya pasti ngitung harusnya manusia ya harusnya genap seperti itu kalau kayak gini sih saya sebenarnya lebih milih untuk dirawat inap ya tapi karena ini UKMPD kita berpatokan dari teori ya jadi text book kalau text book di bawah 30 ya berarti 0 seperti itu ya oke ada yang ingin tanyakan teman-teman sampai sini oke gak ada kalau gak ada kita masuk ke PPOK ya PPOK ini ada penyakit paru obstruktif kronis teman-teman ya karena dia obstruktif teman-teman ya dia bisa ada visi itu yang harus kamu ucapkan ya jadi ada beberapa macam jenisnya ada yang bronchitis kronis ada emphysema atau gabungan dari keduanya ya oke jadi dia ada yang namanya blue blotter blue blotter atau pink puffer ya kalau blue blotter ini kronik bronchitis dia biasanya overweight terus cyanotic ada peningkatan hemoglobin ada edema terus ada bronchi dan wising seperti itu kalau yang pink puffer dia biasanya emphysema namanya ya dia ada barrel chest barrel chest jantungnya kayak pendulum seperti itu jantungnya kayak mengambang biasanya pada orang-orang tua terus ada severe disnu ada quiet chest teman-teman ya gak terdengar lagi suara nafasnya karena apa karena dia paru-paru sudah rusak ya oke ada barrel chest dan dia biasanya gak biru biasanya oke ada yang ingin tanyakan saat ini oke nah ini yang membedakan PPOK dengan apa itu namanya dengan asma teman-teman ya pada PPOK ini dia inflamasi teman-teman ya dia inflamasi dan dia ada kerusakan dari si bronchiolusnya dia ada kerusakan disitu karena dia ada kerusakan dan ada inflamasi dia irreversible teman-teman ya dia irreversible dua-duanya sama asma atau PPOK dia sama-sama ada whishing dia sama-sama ada whishing ya seperti itu nah kalau pada emphysema gimana dok kalau pada emphysema alveolus kan bentuknya kayak gelombung gelombung anggur gini teman-teman ya dan dia elastis jadi saat kita tarik nafas dia mengembang saat kita ekspirasi dia mengempes seperti itu ya jadi ada pertukaran udara nah pada emphysema dia ini alveolusnya yang awalnya gelombung-gelombung ini bergabung jadi satu jadi satu gelombung besar seperti itu ya nah dia elastisitasnya dia gak ada lagi jadi dia waktu saat kita inspirasi dia mengembang saat kita ekspirasi dia masih mengembang seperti itu ya jadi udara yang keluar itu sedikit seperti itu nah jadi gak ada pertukaran udara seperti itu ya berikutnya ada kardinal sein dan simptomnya itu biasanya pada orang-orang tua sesat dan dengar atau tanpa wising batuk produktif dan non-produktif kriwat paparan polutan perokok berat ada pemvisnya bisa baru cest dan dipersonor teman-teman ya dan CXR-nya fotorosentoraknya dia bisa emphysematus lang terus spirometrinya kita ajarin di belakang nah ini teman-teman ya kita baca lagi nosentoraknya ya pertama identitas habis itu tanggal habis itu marker seperti itu ya habis itu layak baca apa enggak ini layak baca ya lebih dari 6 islaiga ya lalu posisi pasien di tengah apa enggak ya di tengah lihat di mana dari tulang belakangnya ini ya dia miring apa enggak nah dari trachea-nya di tengah trachea-nya di tengah corokan beronggung vaskularnya meningkat seperti itu bagaimana ada peningkatnya kamu bagi 3 aja ya kamu bagi 3 aja lapangan paru ini ya 1 2 3 seperti itu ya kamu bagi 3 terus kamu lihat corokan beronggung vaskularnya kalau dia masih di 1 berarti belum meningkat ya kalau masih di 2 ini biasanya bisa meningkat atau bisa enggak seperti itu kalau misalnya dia sudah sampai di 3 nah ini ya ini sudah sampai di 3 dia meningkat berarti ya oke berikutnya aortanya tadi aortanya dia masih normal seperti itu ya media situnya tidak ada pelebaran hirusnya masih normal masih ada masih normal ya nah ini jantungnya jantungnya kayak pendulum ya kayak mengambang pendulum itu kayak mengambang seperti itu ya harusnya jantungnya kan duduk di sini ya di diaframanya terus diaframanya ini datar seperti itu ya diaframanya dia datar oke ini adalah gambaran khas pada yang emphysema ya seperti itu kesannya adalah emphysema ada yang ingin tanyakan sampai sini oke nah sekarang klasifikasi PPOK teman-teman ya kapan dikatakan ringan kapan dikatakan sedang kapan dikatakan berat kapan dikatakan sangat berat kalau ringan dia VEP satunya lebih dari 80% nilai prediksi ya nilai prediksi ini dari mana ini dihitung otomatis oleh mesinnya dari ras, umur, tinggi badan seperti itu ya dihitung otomatis oleh mesinnya nanti keluar nilai prediksinya ya dari mesinnya kalau dia sedang dia VEP satunya antara 50-80 kalau dia berat berarti 30-50 kalau dia sangat berat VEP satunya kurang dari 30 ya seperti itu oke ini kalau dari klasifikasi GOLD teman-teman ya lalu ada klasifikasi MMRC ya kalau MMRC ini dari klinisnya teman-teman ya kalau grade 0 dia susah bernafas jika aktivitas berat kalau MMRC grade 1 dia nafasnya pendek jika naik turun tangga atau bergegas atau jalan cepat ditanjakan kalau grade 2 dia berjalannya lebih lama dibandingkan teman sebayanya karena dia cepat capek seperti itu kalau grade 3 dia setelah berjalan 100 meter atau berapa menit di tangga dia harus berhenti untuk mengambil nafas kalau grade 4 dia gak bisa keluar rumah dia aktivitas ringan saja sudah berat ya nafasnya biasanya grade 4 sudah butuh oksigen di rumah oke diagnosis bandingnya ini teman-teman ya bisa asma kalau asma dia reversible dia hilang timbul bisa TB teman-teman ya TB juga bisa bikin sesat nafas ya hati-hati oke berikutnya ada kasus Kambu tadi teman-teman ya kalau kasus Kambu tadi dia ada diwati terapi OAT sebelumnya atau kasus TB yang betul namanya yang bekas TB seperti itu ya dia ada fibrosis klasifikasi bisa bronchiektasis kalau bronchiektasis ada kata kuncinya itu seputum 3 lapis ya busa mukus pus atau darah kalau dekomskordis dia bisa ada butterfly appearance atau ada edema pulmonal ya nah ini bronchiektasis teman-teman ya ini bronchiektasis bronchiektasis kata kuncinya di soal kata kuncinya adalah honeycomb ya seperti ini jadi honeycomb oke kalau ini dia edema pulmonal ya seperti ini edema pulmonal dia kayak bedwing ya dari arah jantung ke samping sini dia kayak arah bedwing ini terapinya teman-teman ya kalau dia masih grade-nya masih marked atau at risk dia kita jangan sampai karena infeksi saja ya kita vaksin saja atau kalau dia marked kita boleh kasih pentolin pentolin yang nebul atau simbicor juga boleh dikasih berikutnya kalau dia moderate kalau dia 2A tadi dia kita harus kasihkan treatment with long acting yang berkondilator yaitu yang simbicor tadi yang steroid kalau grade 2B mau gak mau kita bisa harus pakai glucocytorid yang injeksi teman-teman ya kalau yang sudah sampai severe yang 3 mau gak mau harus pakai oksigen di rumah oke ada yang ingin tanyakan sejauh ini oke kalau gak ada kita masuk ke contoh soal ya oke berhasil kemana mereka kasus ini adalah Tuan Milian usia 69 tahun kontrol ke poliklinik paru dengan keluhan sering batu-batu setiap 2 tahun yang lalu ya batu dirasakan berdahak cukup banyak seperti itu namun berwarna bening atau putih keadaan disertai susah nafas ya pasien memiliki rimat perokok sejak masih sejak masih muda walaupun sudah 1 tahun ini berhenti merokok pasmen revisi didapatkan TD-nya 140x90 mm air raksa berdeknya 90 kali permenit LR 26 kali permenit suhu di 37 celsius tampak perusulip breathing berkes perkusi personer akusasi soal nafas respirasi memanjang atau menyerahkan agar pasien nopat spirometri dari spirometri dapatkan FV1-nya kurang dari 70 FV1-nya 60 seperti itu FV1-nya FV1-nya kurang dari 70 berarti ini adalah masuk ke yang ini terus FV1-nya dia antara 50-80 seperti itu yang posperon koordinatornya dia 60 berarti dia 50-80 berarti dia masuk ke yang sedang ada yang ingin tanyakan sampai sini kalau tidak ada kita masuk ke penyakit berikutnya penyakit influenza sekarang kita bahas flu selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.